Halo dulur semuanya, salam seger waras Di sebelah kiri saya ini ada mixer asli 0.6 Dan di sebelah kanan saya ini ada soundcard Altron 048 Saya akan bicara soal soundcard Tapi yang soundcard di sebelah kanan ini soundcard yang profesional Bukan soundcard yang V8 atau V10 atau yang semacam ini ya Sekarang ini mixer bisa berfungsi sebagai soundcard Karena ada fitur connect to PC atau laptop lewat USB ini Atau port USB atau dengan kabel semacam ini Ini ke sini dan ini ke laptop Akhirnya mixer ini bisa berfungsi sebagai soundcard Soundcard yang ada di dalam mixer ini namanya internal soundcard Sedangkan yang di luar ini karena terpisah ini namanya external soundcard Keduanya jelas beda Perbedaan yang jelas soundcard internal to preamp nya Ikut mixer kalau yang soundcard eksternal itu preamp nya berdiri sendiri Apa pengaruhnya? Jelas yang berdiri sendiri itu lebih bagus Lalu gunanya apa soundcard internal ini? Soundcard yang ada di mixer ini gunanya untuk merekam audio yang ada di mixer ini Kemudian kita rekam ke PC atau laptop External soundcard bagaimana pak? Sama external soundcard juga gunanya untuk merekam audio ke laptop atau ke PC Jadi keduanya yang internal maupun eksternal itu fungsinya sama untuk merekam audio Lalu apakah keduanya tidak bisa kita gunakan untuk pentas atau live langsung? Mixer bisa kita gunakan live langsung pakai soundcard semacam ini bisa Yang external soundcard juga bisa kita gunakan untuk live langsung Hanya nanti hasilnya berbeda Tapi kali ini saya tidak akan membicarakan kegunaannya untuk live Saya akan fokus untuk merekam baik mixer maupun yang external soundcard Kedua alat ini sebetulnya digunakan dengan cara yang berbeda Kalau mixer kita gunakan untuk merekam ini tujuannya untuk menghasilkan audio yang sudah fix settingannya Atau dengan kata lain ada variasi efek yang kita tambahkan ke suara tersebut Baik itu bass, mid, kemudian low dan juga efek DSP Ini yang mixer berarti untuk menghasilkan suara yang sudah kita olah Sedangkan kalau yang external soundcard atau yang ini Tujuannya untuk menghasilkan suara yang asli, yang sesungguhnya Yang mentah, yang baru kemudian kita olah di DAW atau di aplikasi Seperti Audacity ataupun yang lain Jadi yang jelas kalau yang mixer ini untuk menghasilkan suara yang memang sudah dicampur Dan kita mau merekamnya Sedangkan kalau yang external ini kita ingin mendapatkan hasil mentah audio dari kita Lalu bagaimana kita menggunakan keduanya itu untuk merekam? Kalau satu persatu mixer kita gunakan untuk merekam Ya kita langsung menggunakan USB ini Ini yang connect ke laptop atau PC Ini yang cara pertama Cara kedua kita bisa melakukannya dengan menggabungkan mixer dengan soundcard Caranya kita ambil output dari mixer main output ini Masuk ke input soundcard seperti ini Dengan cek XLR Kemudian kita masukkan output soundcard ini ke PC atau ke laptop Lalu cara yang ketiga Kalau kita menggunakan soundcard langsung ini sebagai alat rekam Maka kita mengambil input dari gitar atau mic langsung ke inputnya soundcard ini Kemudian output dari soundcard ini masuk ke laptop atau PC Dari ketiga cara tadi pak Mana yang lebih bagus? Kalau soal bagus dan tidaknya itu tergantung kebutuhan Kalau kita menggunakan mixer cara yang pertama Langsung dengan USB ini ke connect to PC atau laptop Berarti kita menggunakannya untuk alat rekam Settingannya ada di sini Sudah fix ya Berbeda yang cara dua Kalau kita menggabungkan dengan soundcard Berarti nanti kita mendapatkan dua kemungkinan untuk mengaturnya Baik dari mixer Kita memberikan efek Kemudian dari soundcard sendiri kita bisa mengatur Ya volumenya atau gainnya Jadi yang cara kedua ini Kita menggunakan dua setting Setting dari mixer dan setting dari soundcard Kemudian cara ketiga Kalau kita menggunakan langsung dari soundcard ini Kita akan menghasilkan suara yang sesungguhnya asli Karena inputnya langsung ke soundcard Dan hanya kita atur gainnya Artinya kita nanti akan mengulahnya di DAW Atau di Audacity Atau di aplikasi yang lain Berarti bahan mentah Itu saja Nah kalau demikian berarti tergantung Tujuannya kalian merekam itu untuk mendapatkan apa Nah kalau bicara soal kecernian hasil suara Maka yang paling berperan adalah Preamp dari keduanya Ini mixer ini Fungsinya sebagai mixer Sekaligus ada internal soundcard Berarti preampnya ini adalah bawaan dari mixer Sedangkan ini Yang eksternal memang desainnya untuk soundcard Kalau melihat dari keduanya ini Sesuai tujuannya Pasti yang eksternal soundcard ini Hasil suaranya akan lebih cernih Dan lebih bagus Jadi kalau di ringkas Kembali lagi semua ketujuannya Kalau yang dari mixer Ini berarti kita ingin mendapatkan suara Ataupun hasil suara yang fix pasti Kalau yang di soundcard Ini hasil suara mentahnya saja Berarti ini kerja sekali Kalau yang ini kerja dua kali Itu dulur semuanya Semoga ini bermanfaat Dan bisa memberikan pengetahuan Atau pengalaman nantinya Kepada teman-teman sekalian Kita ketemu di review berikutnya Atau di video berikutnya Salam segera Suma turun Bye-bye